Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari 1 Thessalonica 5 ayat 1-11 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain Tetapi berjaga-jaga dan sadar Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam Tetapi kita yang adalah orang-orang siang Baiklah kita sadar Berbaju sirahkan iman dan kasih Dan berketopongkan pengharapan keselamatan Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari 1 Thessalonica 5 ayat 6 Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain Tetapi berjaga-jaga dan sadar Renungan hari ini berjudul Kesempatan dan Persiapan Ketika hendak menghadapi sebuah pertandingan Seorang atlet berkata Semoga keberuntungan berpihak pada saya Ucapannya didengar sang pelatih yang kemudian menegurnya Kamu hanya mengharapkan keberuntungan? No! Kamu perlu kesempatan dan persiapan Sekarang kesempatan sudah datang Maka tugasmu hanyalah melakukan persiapan Supaya dapat bertanding dengan maksimal Keberuntungan tak dapat diciptakan Karena itu mengharapkan keberuntungan bukanlah solusi yang baik Namun berbicara tentang keberuntungan Sesungguhnya tidak ada hal di dunia Yang dapat mengalahkan keberuntungan seorang Kristen Kurang beruntung apa manusia berdosa Yang menerima anugerah keselamatan dari Allah Bukankah ini merupakan kesempatan emas Yang tidak boleh kita lewatkan? Karena itu tinggal satu saja bagian yang perlu kita kerjakan Yakni bersiap diri Berjaga-jaga Supaya keberuntungan dan kesempatan kita Jangan lalu begitu saja Keberuntungan dan kesempatan dari Tuhan Perlu ditindaklanjuti dengan iman Kasih dan pengharapan Sebab tugas kita Bukan mempermasalahkan soal waktu kedatangannya Soal waktu adalah bagian Tuhan Bagian kita adalah Merawat kesempatan dengan setia Dan selalu waspada Berjaga-jaga Bersiap diri setiap saat Supaya pengharapan kita Kita harus setia membangun iman yang hidup Berpihak pada kebenaran Berpihak pada kebenaran Hidup dalam kasih Dua kali Tuhan Yesus memberkati Dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Jalung Bersiap diri setiap saat